hai hai all right good morning again everybody siswa kelas delapan ya how are you doing this morning are you doing pretty good Sir Irfan harap semuanya baik-baik saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chapter 7 mayangkelis edukeeper part 2 bagian yang kedua part one nya sudah kita bahas pada video sebelumnya oke all right ya baik anak-anak semuanya ya pada part ini kita akan membahas tentang negative sentence and interrogative sentence kalimat negatif dan kalimat interrogative ya kalimat negatif dan kalimat interrogative oke nah anak-anak sebelum kita lanjut kalau kalian merasa videonya bermanfaat jangan lupa like share and subscribe oke bagi yang sudah subscribe sudah share dan sudah like saya ucapkan terima kasih ya I'm so grateful to you saya berterima kasih untuk kalian semua bagaimana pembahasannya let's check it out ya nah disini Sir Irfan buat contoh daripada kalimat positif he feeds the animals every day dia memberi makan binatang-binatang setiap hari itu kalimat positif ya we change it into negative sentence ya he does not or doesn't feed the animals every day dia tidak memberi makan binatang-binatang setiap hari apa yang terjadi ya teman-teman kita lihat pada kalimat negatifnya ada di sini ditambahkan das not atau disingkat dasen kemudian pada kata kerjanya feed s-nya hilang ya Nah di sini ada s di sini s-nya hilang oke nah so the question is pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif how to change positive sentences into negative sentences oke nah sekarang kita lihat contoh-contoh kalimat yang lebih lengkap di sini ya nah disini saya sudah buat kalimat positif yang lengkap subjeknya dari I we you they he she sampai it ya coba kita ubah menjadi kalimat negatif teman-teman ya I feed the animals every day menjadi I do not atau disingkat don't feed the animals every day maka bertambah do not ya nah sedangkan kalau subjeknya we do not kalau subjeknya you do not kalau subjeknya they do not kalau subjeknya he does not ya buka lagi do not kalau subjeknya she does not ya kalau subjeknya it does not nah jadi teman-teman don't be don't be confused ya jangan bingung why because karena kadang-kadang sometimes we add do not sometimes we add here does not kadang-kadang kita tambah do not kadang-kadang does not artinya apa ada pasangan antara subjek I we you they he she it dengan do atau does jadi kita pasangkan disini supaya lebih jelas ya nah pasangan antara do atau does dengan subjek pronounce I we you they he she it ya nah disini kita buat semuanya subjeknya ya nah kita pasangkan I pasangannya do we do you do they do he does she does it juga pasangannya does nah jadi anak-anak yang pakai does adalah he she it yaitu check person singular atau orang ketiga tunggal nah ini disebut dengan orang ketiga tunggal yaitu he she dan it sedangkan selebihnya I we you they I we you they semuanya pakai de oke seperti itu pasangannya teman-teman alright I think you can get it ya Sir Irfan yakin kalian pasti bisa memahaminya oke nah supaya lebih jelas lagi ya teman-teman my lovely students disini Sir Irfan buat lagi kalimat yang lebih lengkap yaitu kalimat positif I prepare foods and drinks for the animals every morning ya kita ubah subjeknya I menjadi we you they he she dan it ya nah perhatikan disini tidak ada S nggak ada S nggak ada S nggak ada S disini ada S ada S ada S kenapa ini sudah kita bahas pada video part one yaitu jika subjek kalimatnya orang ketiga tunggal maka Bob one nya ditambah S atau IS ya ini berlaku untuk kalimat positif ya disini tidak ada S kenapa karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal oke nah sekarang kita ubah menjadi kalimat negatif now let's try to change all the sentences into negative sentences oke nah jadi teman-teman ya please choose the correct one yang mana yang benar I do not bla 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 selanjutnya atau I does not oke ayo ya very good I do not tidak boleh I does not ya kalau subjeknya we teman-teman yang mana oh ya we do not oh ya we do not bukan we does not ya you ayo ayo come on please guess it ya silahkan ditebak which one is the correct answer ya you do not they come on again ya they do not what about this one he ya does not ya she does not or do not iya does not the last one it iya very good does not seperti yang tadi sudah serifan jelasin bahwa jika subjeknya he she it maka dia pakai does not ya bukan do not selibihnya pakai do not ya yaitu I we you dan they oke alright nah jadi dari contoh-contoh ini ya my lovely students kita bisa dapatkan pattern atau rumusnya bahwa untuk membuat kalimat negatif kita mulai dari subjek I will you the history aid kemudian diikuti oleh predicate apa predikannya adalah do not atau does not ini ya plus prepare 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 plus book one ingat tidak boleh ada lagi s atau is pada kalimat negatif karena sudah ada das disini ya jadi kalau sudah ada das tidak boleh lagi ada s atau is pada bukuannya kemudian diikuti oleh object ya drinks ya sorry the animals dan complement every morning oke nah jadi fokus pada yang saya buat warna apa namanya ini warna coklat kemerah-merahan ya disini fokusnya bahwa predikatnya adalah predicate atau do does plus not plus book one tanpa s atau is oke very good ya now let's go on again ya disini ada exercise ya serifan buat silahkan dibaca ya soalnya contohnya sudah serifan buat ini number one silahkan kerjakan until number ten oke begitu juga exercise two ya ini petunjuknya silahkan dibaca bagus-bagus dan I have given you example ya ini contohnya oke nah silahkan dikerjakan alright let's go on again guys pada interrogative sentence ya kalimat interrogative yaitu kalimat tanya ya kalau kalimat negatif kalimat negatif ya kalau interrogative kalimat tanya ya disini kita buat contohnya they clean the animal cages every morning mereka membersihkan kandang binatang setiap pagi itu positif negatifnya they do not clean the animal cages every morning mereka tidak membersihkan kandang hewan setiap pagi interrogative nya do they clean the animal cages every morning apakah mereka membersihkan kandang-kandang binatang itu setiap pagi nah jadi disini ada positif ada negatif ada interrogative nah sekarang anak-anak kita lihat bagaimana cara membuat kalimat interrogative ya ini kalimat positifnya semua ya kemudian negatifnya ini interrogative nya ya i do not menjadi do i not nya dibuang ya we do not menjadi do we not nya dibuang ya you do not menjadi do you not nya dibuang ya they do not menjadi do they not nya dibuang ya dan selanjutnya he does not menjadi does he ya she does not menjadi does she it does not menjadi does it semuanya s nya juga dibuang Karena sudah ada disini das Oke Nah Jadi dari contoh-contoh ini My lovely students Do I feed the animals everyday? Apakah saya memberi makan binatang tiap hari? Do we feed the animals everyday? Apakah kami atau kita memberi makan binatang tiap hari? Nah sampai selanjutnya Nah jadi semuanya dimulai dari Do atau das Sesuaikan dengan subjeknya Karena dia I do We do You do They do Sedangkan he she eat pakai das Oke Nah jadi Rumus untuk kalimat interrogatifnya Kita mulai dari Do atau das Kemudian diikuti oleh subjek I will do he she eat Kemudian diikuti oleh Bob one feed Kemudian diikuti oleh animals Tadi objek Everyday Allah compliment Jadi fokus pada yang Warna coklat Jadi untuk membuat kalimat interrogatif Maka Kita letakkan do atau das Di depan kalimat sebelum Subjeknya Oke Alright Disini ada contoh-contoh soal Ya Ya My lovely students Silahkan di Baca petunjuknya Kemudian Dilihat contoh soalnya Saya sudah kasih contohnya Kemudian silahkan kamu kerjakan Alright guys I think this is enough About Part 2 Tentang video bagian yang kedua Thanks for watching And see you again Next meeting Bye 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 Terima kasih.